Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih bersama saya Khalid Naufal Kebetulan saya ada di kampung saya sendiri Di kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumeneb Dalam video saya kali ini Saya akan menunjukkan beberapa macam jajanan pasar Dan mungkin bisa dibilang ini Makanan legend Karena dari waktu saya kecil dulu Jajanan ini sudah ada disini Oke teman-teman Saksikan terus video ini Sampai selesai Agar informasi yang didapat Teman-teman tidak terputus Langsung saja Kita saksikan videonya Intro Oke teman-teman semua Untuk jajanan pasar yang pertama Ini namanya jemblum Orang kampung sini Menamainya dengan jemblum Makanan ini Bahan dasarnya adalah singkong Singkong yang di Apa di uap Uap setelahnya Terus dikasih campuran Gula Jadi rasanya agak manis sedikit Terus penyajiannya dikasih parutan kelapa Jadi jajanan ini sudah ada Dari dulu sudah saya kecil Mungkin dari sebelum saya lahir sudah ada Jadi sampai sekarang Jajanan ini masih ada Dan tugasnya kita Sebagai generasi muda Generasi penerus Harus bisa menestarikan Jajanan-jajanan dekas Seperti ini Makanan ini Atau jemblum Ini Sangat Murah Teman-teman Ini Satu korsinya Seharga Rp2.000 Jadi Tidak terlalu mahal Intro Untuk jajanan pasar yang kedua Ini adalah Lempok Warga asini Menamainya dengan Kata Lempok Ini bahan dasarnya sama Sama dengan yang pertama Terbuat dari Singkong Yang direbus Terus ditunggu Penyajiannya juga dikasih Parutan kelapa Parutan kelapa teman-teman Cuman bedanya ini dikasih Kacang-kacangan Mungkin Teman-teman ada yang tahu Ini kacang apa Namanya Bisa ditulis di kolom komentar Ini adalah Lempok Bahan dasarnya adalah Singkong Yang direbus Terus ditunggu Ini rasanya Tidak manis Seperti Jajanan jemblom tadi Jadi Ini dari singkong Yang direbus Terus ditunggu Dikasih Parutan kelapa Dan juga Kacang-kacangan Harganya pun Sama dengan jemblom tadi Yaitu Satu porsinya Seharga Rp2.000 Untuk jajanan Pasar yang ketiga Saya akan menunjukkan Ini makanan Mungkin sama dengan Lopes Dan masih Istilahnya masih sama dengan Lopes Jadi untuk Namanya Saya tidak terlalu Tahu ini Ya Cuman Rasanya Kayak Lopes Ini Disajikan Dengan Parutan kelapa Juga Cuman ada Gula merah Yang dicairkan Jadi Rasanya Agak Manis Ini Bahannya Dari ketan Teman-teman Ketan yang Dibentuk Sebedingkian Rupa Mungkin Teman-teman Ada yang tahu Ini namanya apa Bisa ditulis di kolom Di kolom Oke teman-teman Untuk jajanan Pasar yang keempat Ini adalah Lampaju Ada yang Orang Warga sini Menamainya Dengan Lampaju Lampaju Ini bahannya Dari sayur-sayuran Dan Apa namanya Kacang-kacangan Jadi bahannya Ketanya orang sini Ini Dari Sayur Komak Kurang ngerti juga Seperti apa Tanamannya Teman-teman Teman-teman Bentuknya Seperti ini Dari Tumbuhan Komak Ini disajikan Juga dengan Parutan Kelapa Cuman Rasanya Ini Ya Seperti sayuran Seperti Kurap-kurap Mungkin Seperti itu Cuman bahan Dasarnya kan Berbeda Ada Ada Juga Tempuran Ini Buahnya Jadi Ini Dari Dari Daud Bunga Dan Buah Buahnya Komak Terus Dikasih Cabai Sebagai Teman Komak Dan Yang Terakhir Ini Teman-teman Adalah Ubi Jadi Ubi Yang Direbus Maksinya Sudah Tidak Asing Lagi Teman-teman Tentang Apa Buah 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 Ini 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 Ubi Yang Direbus Penyajian Tidak Ada Penyajian Khusus Cuman Direbus Terus Dipotong Potong Oke Teman-teman Semua Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Tunjukkan Dan Bisa Saya Sampaikan Tentang Beberapa Jajanan Pasar Pastinya Ini Masih Belum Lengkap Masih Banyak Yang Belum Kita Ulas Karena Kebetulan Di Pasar Saya Cuman Menemukan Ini Jadi Mungkin Di Lain Hari Di Lain Waktu Saya Akan Membahas Lebih Banyak Tentang Jajanan Jajanan Pasar Atau Jajanan Jajanan Dari Dari Masa Dari Masa Lalu Dari Jaman Dulu Yang Perlu Kita Lestat Sebagai Makanan Kest Daerah Kita Oke Teman Sampai Disini Dulu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai